Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam memisah akibat jarak dari rumah siswa ke sekolah cukup jauh 24 siswa SDN Jaya Mekar, karya bakti kejamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur terpaksa harus belajar mengajar di musola sebagai ruang kelas jauh Hal tersebut bisa dilakukan lantaran jar tempuh ke sekolah induk sekitar 7 km dengan perjalan kaki Seperti inilah aktivitas belajar mengajar 24 siswa sekolah dasar negeri Jaya Mekar Desa Karya Bakti kejamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur Mereka harus belajar mengajar di sebuah musola yang dijadikan ruang kelas jauh Sebelumnya mereka juga belajar mengajar di sebuah rumah yang sengaja disewa oleh para orang tua siswa namun rumah tersebut sudah diambil kembali oleh pemiliknya sehingga siswa dan siswi pun terpaksa belajar di sebuah musola Jauhnya jarak tempuh dari rumah para siswa itu membuat salah seorang guru berinisiatif membuka kelas jauh Pada tahun 2018 para siswa SDN Jaya Mekar ini belajar di rumah warga sebagai kelas jauh yang sengaja disewa oleh para orang tua murid Namun saat memasuki tahun ajaran baru 2019 rumah tersebut diambil kembali oleh pemiliknya sehingga 24 siswa yang masuk dalam ajaran tahun baru ini harus belajar di musola Pihak sekolah melalui guru Sukuan berharap kepada pemerintah terkait agar segera dibangun sebuah ruangan sebagai ruang kelas jauh yang layak untuk digunakan aktivitas belajar mengajar Sementara itu menurut guru Sukuan hal ini dilakukan lantaran ia merasa sangat prihatin dengan semangat para anak didik barunya yang ingin bersekolah sedangkan jarak tempuh dari rumah mereka ke sekolah SDN Jaya Mekar tersebut sangatlah jauh sekitar 7 km dan harus berjalan kaki sehingga ia berinisiatif membuka kelas jauh di sekitar pemukiman mereka Pada saat pembelajaran tahun baru ini akhirnya ibu memaksakan diri untuk di musola Iya Atas dasar musawarah gitu Bu Belum, mendadak ini Karena tidak ada tempat gitu Iya, saya udah bingung udah mau masuk, belajar gak ada tempat dimana saya belum sampai di jalan saya nangis dimana anak saya disimpannya gitu Emang dari daerah sini ke sekolah ada berapa kilo Bu? Jauh lah, ada 5 kilo 5 kilo Selain itu Guru Sukwan Dewi mengaku meskipun ia hanya dibayar 130 ribu rupiah per bulannya tidaklah mematakan semangat untuk memperjuangkan pendidikan anak-anak yang berada di tempat terpencil Dewi pun berharap kepada pemerintah terkait agar segera dibangun sebuah ruang sekolah untuk kelas jauh yang layak untuk digunakan aktivitas belajar mengajar Heri Setiawan, Bandung TV